Intensitas hujan di kota Jambi masih cukup tinggi dan membuat tanaman cabai rusak di Saranghama. Hal itu membuat petani cabai mengeluh karena hasil panen tak sesuai target. Sejumlah petani cabai di kota Jambi mengeluhkan hasil panen yang tak sesuai dengan target. Hal itu disebabkan karena masih tingginya intensitas hujan yang membuat tanaman cabai menjadi rusak. Selain mempengaruhi hasil panen, kondisi ini juga mempengaruhi kualitas cabai yang semakin buruk. Sehingga harga jual cabai di tingkat petani menjadi murah. Petani cabai, Erna mengatakan, pada musim hujan ini hasil panen cabai hanya 30 kg untuk sekali panen. Sementara jika kondisi normal, panen cabai mampu mencapai 1 kuintal hingga 2 kuintal untuk sekali panen. Musim hujan itu, paling banyak itu di hama, kita penyemprotannya agak sulit. Karena apa? Kita mau nyemprot, obatnya habis dengan hujan. Sangat mempengaruhi sih, buahnya jadi enggak maksimal. Karena terlalu banyak hama, kita mau nyemprot juga sulit. Terutama di ulat. Di ulat, lalat dua. Kalau sekali panen, ini 1.500 batang itu biasanya tuh sampai 2 kuintal lebih. 2 kuintal? Itu pertama kali panen. Para petani juga merasa sulit untuk membahas mihama ulat di musim hujan ini. Pasalnya setiap kali melakukan penyemprotan hama, obat langsung hilang karena dikuyur hujan. Herusha Putra, Cek TV, Melaporka. Terima kasih telah menonton!